Halo teman-teman kita mau bahas nih depan kita ada berbagai macam berbagai macam pupuk terus pesticida dari mulai fungisida, insteksisida, bakterisida sampai trikoderma kemarin belum kebawah ke gudang nih disini ada perekat, ada pupuk organik cair, ada NPK terus ada macam-macam lah kita coba cek kita punya stok apa sih ini pupuk-pupuk yang memang kita perlukan sih untuk perawatan durian selain pupuk organik pupuk organik padat dan pupuk organik cair kalau untuk yang padat itu kita pakainya kohe kambing udah di fermentasi ya ini dicampur skam bakar sama dolomit sama campuran bahan-bahan lain lah kita mulai sedikit nih kita punya sufi cair ini sulfur unsur hara makro sekunder terus ini kita punya vita ini POC, pupuk organik cairnya ini kandungannya lumayan banyak nih kandungannya itu bisa baca teman-teman nitrogen, phosphor, kalium, kalsium, magnesium, sodium, iron, sulfur, magnesium, zinc, copper, cobalt, boron, molydenum, omega-3, selenium jadi lumayan banyak minyak ikan minyak ikan ikan punak fermentasi ini impor australi yang ini pembahas mie hama ini untuk hama lah ya insektisida sih terus disini kita ada asam umat atau humic acid ini udah biasa kita pakai cara-cara pakenya ini ada di channel ini ya kebun gunung farm bisa dicek aja scroll-scroll ke bawah terus ini kita yang potassium pulfat untuk pembuahan nah ini humic acid fulvic acid dengan potassium pertumbuhan daun, bunga, dan buah nah ini perkat kita punya stok ini satu literan ini kita pakai ini durastik bisa pakai merek apa aja ini untuk perkat supaya ya gak kena hujan gak ngapang lontor terus disini ada NPK dari mereknya cantik cantik dan surhananya sih nitrogen 27% kalsium atau cao nya 12% terus dari nitrogen itu kalsium ammonium nitratnya ini 13% NH4 nya terus untuk nitratnya itu NO3 nya itu 13,5% juga nah ini yang keren nih buat saya kita punya satu pack ini meroke fitoflex mikro nah ini untuk mikro mancemuk karena tanaman durin dan alpukat itu butuh unsur hara makro mikro nah makro juga ada premier dan sekunder kalau yang premier itu kan NPK terus untuk yang sekundernya itu magnesium apa lagi ya kalsium sama apa satu lagi saya buka magnesium kalsium atau sulfur nah yang mikro nya ini nah ini di dalamnya itu mengandung mangan 7% besi tembaga molydenium zinc mampu arwan nah fungsi-fungsinya ini pasti ada kegunaannya zinc itu kayak contoh salah satu nih zinc itu untuk supaya daun lebar-lebar gitu terus next ini kita punya B1 kalau ada tanaman stress kita kocor ini nah ini gromor ini untuk menggantikan ganda silb karena ini kandungannya ini lebih besar kandungannya itu nah ini nitrogen itu 32% ini untuk semprot ya untuk campuran pesticida bisa nitrat nitrogennya terus urea nitrogennya ada juga cooper boron-boron iron, magnesium, zinc gitu memang harganya jauh lebih mahal cuman yaudah kita coba pakai 32 10 10 ini untuk di semprot terus ke sebelah kirinya kita punya ini insektisida promektin ini seperti ini terus kita punya rumba insektisida juga bahan aktifnya profonemos 500 gram terus disini kita punya dursban insektisida juga ini 1 liter bahan aktifnya kloropirovos 200 gram disini kita punya simbus insektisida juga ini bahan aktifnya apa nih saya lupa dari si genta nih maunya kontak racun kontak ya oh si permetrin ini 50 gram sama ini samite ini bakterisida bakterisida racun kontak juga disini kita punya skor fungisida fungisida ini sistemik ini jarang-jarang kita pakai karena sistemik bukan yang racun kok bukan yang fungisida kontak kita jarang mungkin 1 tahun kalau ada penyakit yang parah nah ini winder imigda kloropit 100 gram 1 gr ini jenecis umum lah ya kita punya pentrakron insektisida ini bahan aktifnya prevenomos prevenomos disini kita punya antrakol biasa ini lebih untuk ke penanggulangan bukan untuk penyembuhan sebenarnya banyak yang bilang ini lebih ke plus zinc 70 WP propinet kan aktifnya fungisida ini ini kita ada magnesium sulfat dari manexium udah jelas ya ini pupuk magnesium terus kita turun ke bawahnya nah ini tadi gromor masih ini mulase untuk fermentasi makanan besi bakteri terus kita ada H4 untuk fermentasi atau bisa juga kocok di pohon kita ada bio zinc zinc ini juga untuk melebarkan daun mikro ini anti rayap kalau ada serangan rayap bisa dikocor ini atonik CPT zat terangsang tumbuh ini kita ada boron plus mg untuk campuran di semprot di sini kita ada trivia fungisida ini bahan aktifnya fluopokolit dan propinep terus ini durastik ini kita punya nordoc ini bakteri sidan nah ini kalau untuk bahan aktifnya ini kalau gak salah apa ya tembaga nah iya bener tembaga dan tembaga osida setara dengan tembaga 50% 56 WP jadi ini untuk yang kena japor rupas terus untuk yang kena kanker batang dikorek campurin ini dengan disampur dengan ini perkat nordoc ini di ten ini bahan aktifnya mankozep fungisida ya nah ini mankozep juga dari barosep mankozepnya 65% di mute walkworknya 20% kalau ini mankozep aja jadi sesuai kebutuhan nanti serangannya seperti apa lebih ke penanggulangan kalau fungisida disini gak terlalu banyak-banyaknya insektisida sih terus ini magnesium yang tadi kebawah terus ini ada POC cair setengah liter plus amino plusnya ya sama amino untuk vegetatif ya komposisi organik NP K N organik sama PH nya 8,1 untuk tanah basah 1 banding 100 terus ini tadi tracol di stadium ini abamectin kalau gak salah ini abamectin 18 EC racun kontak fungisida ya eh ada insektisida ini ada regen insektisida juga disini ada kurakon nah ini untuk basmi kutu putih atau kutu kebul prevenol pas juga ini ada konvidor ini untuk trips atau kutu-kutuan yang ini ada akkodon ini bahan aktifnya endosulfan 30 magi ini risotin ini bahan aktifnya sipermetrin nah ini ada fungisida siodan bahan aktifnya simuk sanil 20% 20 WP disini ada merocacal nit ini kalsium nitrat nitrogennya 15,5 kalsiumnya 26% ini biasanya untuk semprot sesuai kebutuhan daunnya maunya apa ripot dari pohon itu kenapa dan kurang apa ini bisa akan nge-ripot dari daun kalau sesuai kita akan berikan ini nah ini magnesium ini unsur makro sekunder kalau MPH kan premier yang dibutuhkan terus ini sekundernya tapi itu harus kita kasih ini kita semprot bisa satu bulan sekali atau dua minggu sekali tergantung dari kebutuhan dari si pohon itu magnesiumnya 16% sulfurnya 13% ini kita biasa semprot tapi kadang dikocor juga ini stopnya banyak nah ini profit maxi ini NPK dan pupuk daun ini untuk apa fase generatif karena kita punya pohon durian lokal yang apa udah generatif terus yang bawah ini micro FE sorry ini MP nya ETA FEN A3 H2O 500 gram micro ini micro terus lagi kita punya disini nah ini NPK kita karena kita masih yang di lahan kedua ini ini di lahan kedua kebang gunung PAM 2 ini kita masih baru tanem pohonnya juga dari polybag semuanya kecil-kecil kita pakai yang yara milah faster nah ini adalah milah master ada yang kompleks dan sebagainya ada yang seimbang kalau ini pakai faster itu lebih ke pertumbuhan supaya lebih cepat 25 77 25 itu nitrogen atau N terus ini 7 persennya P pospart ini K K kalium ini 50 kg 50 kg seperti ini ya teman-teman ini stok pupuk kita berbagai macam sesuai kebutuhan jadi kita aplikasikan itu sesuai dengan keadaan di lapangan gitu kalau ada serangan hama apa kita ambil sesuai dengan kebutuhan yang ada serangan fungisida pun juga begitu tapi kalau fungisida tadi gak banyak ya cuma sedikit terus ada pupuk kolonik sair ada asam asam humat kayak gitu jadi organiknya banyak yang tunggal untuk kimia nya pupuk kimia tunggal ada yang kompleks ya demikian teman-teman pembahasan pupuk yang stok kita di kebun gunung farm 2 thank you telah menonton jika ada kesalahan dalam menyampaikan berita atau informasi mohon dimaafkan jika ada komen saran kritik silahkan ditulis di kolom komentar atau kita mau diskusi boleh di kolom komentar thank you telah menonton sampai jumpa teman-teman selamat menikmati